Intro Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menerima kunjungan audiensi jaringan media cyber Indonesia Kalimantan Selatan di ruang kerjaannya di kantor Bupati Banjar di Martapura. Bupati menerima baik kunjungan dari JMSI Kalimantan Selatan beserta jajaran dan akan memberikan akses untuk acara pelantikan dan ramah-tamah ke anggotaan baru JMSI Kalimantan Selatan di Kabupaten Banjar. Sementara itu, Ketua Jaringan Media Cyber Indonesia Kalimantan Selatan, Milhan Rusli mengatakan silaturahmi bersama Bupati Banjar ini dalam rangka pemberitahuan dan kerjasama untuk pelantikan pengurus dan anggota JMSI Kalimantan Selatan yang akan diadakan di Kabupaten Banjar. Dalam acara ramah-tamah tersebut, juga disinggung akan melakukan sharing dan diskusi tentang perkembangan media, terutama perkembangan media center di daerah, baik media cyber dan media online yang sangat berkembang pesat pertumbuhannya. Jaringan Media Cyber Indonesia sebagai organisasi perlu menyikapinya agar media-media yang ada betul-betul melengkapi persyaratannya yang sudah ditetapkan Dewan Pers. Untuk saat ini, anggota Jaringan Media Cyber Indonesia ada 37 media, dan terverifikasi Dewan Pers baru 15 media. Dan ini tentunya merupakan tantangan bagi Jaringan Media Cyber Indonesia Kalimantan Selatan untuk membina para anggotanya agar betul-betul menjadi sebuah media yang profesional. Bagaimana tujuannya untuk kegiatan hari ini? Pertama, kita hasil aturannya di Kabupaten Banjar. Kehubungan dengan keberadaan JMSI yang mungkin sebentar lagi akan melaksanakan pelajaran. Kedatangan yang kedua, kita ingin meletakkan acara juga di Kabupaten Banjar. Sebagian dengan adanya pelantiga di Banyu Baru, jadi kita juga melaksanakan dalam ramah tangan bersama Ritimah Kusatia Meri dan para pengurus daerah dan penyukupan. Nah, dalam ramah tangan itu juga kita akan melakukan sharing diskusi lah tentang perkembangan media. Terutama, perkembangan media di daerah ini, perkembangan media di daerah ini, perkembangan media online itu sangat besar. Dan tentunya, JMSI sebagai organisasi ini perlu mengikapinya agar media-media yang ada itu betul-betul melengkapi persyaratannya bagaimana yang dicetakkan oleh Dewan Pes. Jadi, sementara ini, anggota JMSI kan ada 37 media sebenarnya, cuma yang baru terperifikasi di Dewan Pes baru dimulai. Nah, ini tentu merupakan tantangan juga kerja berat bagi JMSI untuk membina para anggotanya agar betul-betul menjadi sebuah media yang profesional, yang betul-betul bekerja sebagai awal media. Dan sehingga betul-betul mengangkat marwah sebagai seorang waktawan, bagaimana memfusikkan dirinya sebagai seorang waktawan. Nah, itu tugasnya impinan-pimpinan usaha ini. Jadi, jangan sampai kita akibat ada ulah-ulah waktunya segini waktawan, misalnya, itu akan merusak fitra waktunya. Jadi, itu harapan kita. Umar, Beda, Suara Banjar, melaporkan.